Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Leo Sun Mood dan Rising untuk periodi dari tanggal 8 November sampai dengan 14 November 2021. Oke, reading kali ini simpannya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, karir, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke teman-teman, kalau gitu langsung kita mulai ya, untuk reading mingguan kali ini. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. yang pertama ada kartu The Empress terus King of Swords Judgment 7 Tongkat 5 Cawan The Word 10 Pedang dan kartu 5 Tongkat dan temanya adalah kartu The Star oke? Terus at the bottom of deck ada kartu The Sun oke? Oke Kartu The Sun Kartu The Sun melambangkan sebuah kejelasan ya kenapa? Karena kartu The Sun kan matahari ya jadi matahari selalu menyinari kegelapan jadi apa yang tadinya terlihat samar-samar kurang jelas, semuanya akan menjadi terang dan jelas karena The Sun ini ya, matahari ini ya jadi semuanya akan terasa lebih jelas lagi jadi intinya memang ada sebuah kejelasan baru yang bakalan kamu peroleh Leo untuk minggu ini bisa mengenai pasaja, misalnya mungkin kejelasan mengenai seseorang kejelasan mengenai kondisi pekerjaan dan sebagainya ya, disini kamu tuh mampu melihat semuanya dengan serba jelas ya, semua fakta kebenaran akan terungkap ke permukaan dan nantinya kamu tuh akan memperoleh sebuah kejelasan yang baru lagi ya terus di bawahnya ada kartu 9 koin jadi artinya mungkin dalam ini beberapa dari kalian lagi fokus dengan diri sendiri ya dengan kartu 9 koin ya, fokus untuk memanjakan diri sendiri mungkin akhir-akhir ini kamu tuh terlalu sibuk ya sibuk dengan orang lain ya sibuk untuk memikirkan hal-hal yang ada di luar sana ya jadi nantinya dalam minggu ini kamu tuh lagi mencoba fokus untuk diri sendiri ya lagi ingin melakukan sebuah hobi ataupun kegiatan tertentu misalnya yang membuat hati kamu senang bagian lain mungkin fokus untuk untuk menciptakan kebahagiaan sendiri ya jadi memang dalam minggu ini kamu tuh aku lihat mungkin lebih fokus ke dalam ke diri sendiri ya dan dengan kartu desain mungkin nantinya ada sebuah kejelasan baru kejelasan yang bakalan membuat kamu senang dengan kartu 9 koin memang mungkin kejelasan tersebut berhubungan dengan kondisi karir dan finansial ya keuangan dengan kartu 9 koin mungkin dalam minggu ini ya terus di bawahnya ada kartu 8 tongkat dan kartu The Hermit mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya oke jadi akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk sekali berkomunikasi dengan seseorang dengan kartu 8 tongkat ya bisa dengan siapa saja bagian lain memang disini kamu itu lagi mencoba untuk berubah ya dengan kartu 8 tongkat soalnya kartu ini melambangkan perubahan energi ke arah yang lebih baik lagi jadi kamu itu mungkin beberapa dari kalian lagi mencoba melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik ya bagian lain mungkin ada sebuah berita positif juga yang telah terjadi ya yang telah kamu terima belakangan ini dan dengan kartu The Hermit mungkin selama ini kamu tuh mampu mendengarkan intuisimu terlebih dahulu ketika mengambil keputusan yang penting ya jadi intinya memang dengan kartu besan untuk minggu ini mungkin ada sebuah faktor kejelasan baru yang bakal muncul bagian lain mungkin disini kamu tuh sangat aktif ya soalnya kartu ini juga melambangkan energi yang sangat aktif jadi kamu tuh bakalnya sangat aktif Leo untuk minggu ini aktif bekerja aktif melakukan berbagai kesibukan dan kegiatan ya dalam minggu ini oke terus kita lanjut tema untuk bintang Leo dalam minggu ini adalah kartu The Star oke mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya kartu The Star melambangkan sebuah harapan baru sebuah harapan baru ya jadi ceritanya mungkin dalam minggu ini kamu tuh memiliki sebuah harapan baru untuk lebih maju lagi untuk lebih berkembang Leo ya bisa mengenai apa saja misalnya mungkin lagi berharap untuk mendekati orang yang kamu sukai ya berharap untuk mencintai seseorang misalnya bagian lain mungkin lagi berharap untuk memperoleh sebuah kesempatan baru dalam pekerjaan ya peluang baru dalam kerja peluang baru dalam pekerjaan peluang baru untuk mencari uang misalnya dan sebagainya jadi intinya ada sebuah harapan baru dalam dirimu dan kamu tuh akan bersikap sangat optimis sekali soalnya kartu ini juga melambangkan rasa optimis yang sangat tinggi jadi kamu tuh luar biasa optimis untuk minggu ini Leo ya sangat percaya diri bahwa semuanya bisa tercapai dengan sangat baik ya jadi sangat bagus energinya jadi kamu tuh bakalan memiliki sebuah harapan yang baru ya harapan tinggi mengenai sesuatu hal dikarenakan mungkin ada sebuah faktor kejelasan dengan kartu besan disini kamu tuh bisa melihat semuanya dengan sangat serba jelas yang nantinya akan menimbulkan sebuah harapan baru dalam dirimu Leo dalam minggu ini ya terus kita lanjut untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian ya untuk awal minggu dan di akhir minggu untuk yang di awal minggu ada kartu The Empress dan kartu King of Swords mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra Gemini Aquarius ya oke di awal minggu mungkin kamu tuh lagi ingin merawat ataupun menjaga sesuatu hal dengan kartu The Empress ya misalnya mungkin lagi ingin merawat seseorang merawat sebuah hubungan cinta merawat kondisi karir dan pekerjaan ya dan sebagainya jadi intinya memang ada sesuatu hal yang ingin kamu rawat dan jaga merawat apa yang kamu miliki saat ini merawat apa yang kamu lakukan saat ini Leo ya dan dengan kartu King of Swords nantinya kamu tuh sangat fokus sekali fokus untuk merawat dan menjaga soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat fokus ya fokus untuk mencapai tujuan ya disini kamu tuh sangat pintar sekali memiliki kecerdasan yang sangat tinggi untuk mencapai tujuanmu untuk mencari sebuah solusi ya solusi untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan dan sepertinya disini kamu tuh lebih fokus untuk menjaga dan merawat sesuatu hal di awal minggu nanti ya terus dibawahnya ada kartu 5 cawan 5 of cups jadi ceritanya di awal minggu mungkin kamu tuh masih merasa tidak pede ya kurang pede ketika ingin mencapai tujuan soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang tidak percaya diri ya jadi Leo bagi kalian yang ingin melakukan sesuatu hal disini kamu tuh perlu untuk lebih pede lagi lebih optimis bahwa semuanya lebih akan berhasil soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang tidak percaya diri jadi perlu untuk lebih ini lebih semangat lagi Leo khususnya di awal minggu ya bagian lain mungkin ada sebuah faktor kesedihan yang muncul dalam hatimu ya mungkin kamu tuh masih memikirkan masa lalu di awal minggu nanti misalnya mungkin lagi memikirkan seseorang memikirkan sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir nih ya jadi mungkin kamu tuh masih merasa down ya perasanya di awal minggu yang perlu kamu lakukan disini adalah melangkah maju ke depan dengan kartu The Word ini ya perlu untuk menutup semua lembaran yang lama perlu untuk segera membuka ya memulai lagi lembaran hidup yang baru di awal minggu nanti ya lupakan saja semuanya lupakan semua kesedihan yang telah kamu alami akhir-akhir nih ya Leo bagian lain mungkin perlu untuk segera move on dari semua masalah yang membuat kamu down akhir-akhir nih ya dengan kartu The Word kamu tuh perlu fokus dengan masa depan fokus untuk membuka lagi lembaran hidup yang baru ya sesuai dengan tema utamamu kartunya di start tadi disini kamu tuh perlu untuk lebih optimis lagi ya mungkin ada sebuah harapan baru di awal minggu ya harapan untuk melangkah maju ke depan harapan untuk memulai lagi lembaran hidup yang baru dengan kombinasi kedua kartu ini ya dan sepertinya kamu tuh sangat fokus dengan kartu King of Swords ya mampu berpikir dengan sangat cepat dan menggunakan kecerdasan yang kamu miliki untuk mencari solusi ya di awal minggu nanti soalnya dengan kartu Rustan semuanya akan terlihat dengan serba jelas di awal minggu nanti ya terus di akhir minggu ada kartu Judgment dan kartu 7 Tongkat jadi ceritanya di akhir minggu kamu tuh lagi berjuang ya dengan kartu ini 7 Tongkat lagi berjuang keras untuk mencapai sebuah tujuan bisa mengenai apa saja ya tidak menyerah di tengah jalan ya disini kamu tuh mampu untuk berjuang tetap berjuang, tetap semangat tidak menyerah sama sekali ya ketika menghadapi semua rintangan dan dengan kartu Judgment nantinya di akhir minggu kamu tuh siap untuk melakukan keputusan yang paling tepat keputusan untuk memperjuangkan diri memperjuangkan apa yang kamu miliki memperjuangkan apa yang kamu inginkan di akhir minggu nanti ya jadi kamu tuh akan membuat keputusan yang sangat tepat dengan kartu Judgment ini ya jadi keputusan tersebut mungkin akan kamu gunakan untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan dengan kartu 7 Tongkat di bawahnya ada kartu 10 Pedang mungkin beberapa dari kalian juga ingin menyelesaikan sebuah masalah di akhir minggu soalnya kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah jadi intinya kamu tuh lagi mencoba untuk mengakhiri, menyelesaikan sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini ya bisa mengenai apa saja mungkin masalah dalam karir, masalah dalam keluarga masalah dalam hubungan cinta akan tetapi memang dengan kartu 5 Tongkat di sebelahnya ada semacam dilema batin mungkin dilema tersebut bakalan muncul dalam hatimu dilema batin ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah di akhir minggu nanti jadi perlu untuk berpikiran positif disini perlu untuk semangat dan berjuang jangan menyerah terlebih dahulu 7 Tongkat ini ya tetap berjuang Leo jangan menyerah di tengah jalan soalnya kalau kamu menyerah maka usaha yang kamu lakukan selama ini menjadi sia-sia jangan menyerah ketika menghadapi sebuah termasalahan soalnya memang ada sebuah dilema batin dengan kartu 5 Tongkat yang bakalan muncul jadi kamu itu perlu untuk mengambil keputusan yang paling tepat dengan kartu judgment untuk mengakhiri menyelesaikan masalah tersebut dan dengan kartu desa semuanya akan terlihat dengan sangat jelas kamu itu akan memperoleh kejelasan kejelasan ketika ingin mengakhiri dan menyelesaikan sebuah masalah di akhir minggu dan intinya dengan kartu desa sebagai tema utama secara keseluruhan untuk minggu ini kamu itu memiliki sebuah harapan tinggi harapan baru untuk maju, untuk lebih berkembang lagi untuk mencapai sebuah tujuan yang kamu inginkan bisa mengenai apa saja akan tetapi memang sekali lagi ada sebuah dilema batin yang bakalan muncul dengan kartu 5 Tongkat dilema batin ketika ingin mencapai harapan tersebut bagian lain perlu untuk lebih optimis disini aku rasa kamu itu bakalan sangat pedih sekali serba percaya diri, optimis lagi bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar terutama di akhir minggu ketika kamu ingin menyelesaikan sebuah masalah di awal minggu kamu itu cenderung ingin merawat dan menjaga apa yang kamu lakukan selama ini dengan kartu di empress perlu untuk lebih fokus untuk mencari solusi dengan kartu king of swords jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif oke, leo kayaknya segitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat untuk semua terima kasih udah nonton jadi bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye